YouTube, how you doing? Welcome back to i2Vision Hari ini kita akan bikin Game News Jadi setiap Game News Kita akan bikin beberapa game Yang menarik untuk kita sendiri Nah, kalau kalian ada Kayak rekomendasi-rekomendasi Kalian bisa komen aja dalam below Nanti minggu depan Barusan kita bikin game itu Untuk di Game News nya lagi Oke, nah setiap kali Kita bahas tentang game Nanti gak tau kita tarang Di mana, di belakang kek Di bawah sini kek Nanti ada klip-klip dari gamenya itu Ada beberapa klip Yang dari kita sendiri Ada beberapa dari official trailer nya Oke, alright So let's start First game adalah Exozeros Ini tipe game nya game gacha Tapi looks nya itu lebih ke RPG Karena dia ada beberapa Itu juga banyak cut scene-cut scene nya juga sih Nah, jadi menurut Kamu abis udah liat itu Worth it gak main ini? Kayaknya sih mungkin Kalau aku ya, mungkin personenya aku pengen coba sih Karena Jujur Gak terlalu tau tentang game gacha Tapi storyline nya kayaknya lucu sih Ini kayak ada pop out Kayak ada buku Terus ada kayak Ini bisa pindah-pindah kemana-mana Tapi kayak Karakter nya sih lucu-lucu gitu sih Gak tau Kayak Kayaknya oke sih Jadi Permisi Jujur Gacha itu bukan game utama saya ya Karena udah pasti Kalau kalian tau gacha Jatuhnya duit Pasti kan Nah, tapi Exo-series ini beda Kenapa? Karena nomor 1 Udah pasti yang tadi dia bilang Ada storyline nya Oke, storyline lumayan menarik Yang kedua itu Kalian bisa kayak Hampir kayak MMORPG lah Kalian bisa pergi jalan-jalan ke dunia Terus abis itu Ya, liat-liat Ambil barang Ambil quest Ya, riada Ada Disitu oke Nah, terus Kalian dapet beberapa gems juga Untuk dapet gachanya Jadi Fair lah Jadi Gak usah harus Buang-buang duit Kalian bisa dapet juga Jadi Kalau kalian mau sabar Ya, bisa Disini juga jujur Masih belum ada PvP ya Jadi Ya, main Karena kalian suka Bukan main Karena kalian mau jadi top rank Bisa Top rank yang jatuhnya Do it Jadi tergantung dari Masing-masing ya Jadi Untuk game ini Saya Jujur sih Saya udah main sedikit Tapi Menurut saya Untuk ini Untuk kalian yang suka Bener-bener Gacha gaming Tapi Jalan saya kan jatuhnya MMORPG Saya lebih suka MMORPG Apa adventure gitu Ini sih Ini sih Di antara situ ya Antara MMORPG Sama adventure Jadi Bagus Ya Saya rekomendasi Ya Untuk kalian yang suka Graphics-nya itu Yang kalian suka Gacha gaming Highly suggest Kalian main ini deh Karena story-nya Lumayan menarik juga sih Oke Jadi Game kedua Don't lose Jadi ini game Sebenernya sudah ada Di PC Sama di PS Dan baru dibikin Versi mobile-nya Jadi ini Belum riris Tapi masih Under development sih Ini lebih Ke arah Typical Apa Dragon hunting ya Iya Jadi hunter gitu Jadi ini kayak game Adventure lah Jadi rata-rata Ini gamenya Kayak dragon hunter Jadi kalian Jadi become Hunter-nya ya Jadi kalian harus Party up Sama temen-temen Terus Habis itu Kalian langsung Monster-monster Yang gede-gede Banget gitu Ini Bener-bener Hampir sama Kayak dragon hunter Ada di PS4 Kayak ada apa Kayak Di PC juga ada Dragon hunter Jadi kalian Udah tau main itu Kalian pasti suka Sama ini Karena sekarang Kalau misalnya Kalian mau download Udah ada di PC version-nya Sama ada di PS4-nya Oke Nah Jadi kalian bisa Coba dulu Kalau kalian suka Nanti pasti ada di Versi mobile Tapi kita masih belum tau Release-nya kapan Jadi tunggu dulu Tapi pasti harusnya dateng Oke Game ketiga nih Oke Game ketiga ini adalah Heroes Cantare Saya juga gak tau Ngomongnya gimana Tapi kayaknya Cantare Apa-apa Keliatannya kayak Cantare Aku gak tau Keliatannya kayak Apaan Kayak Ngomong Spanish aja deh Cantare Oke Jadi kita Ngomong tentang ini Ini adalah game Satu lagi Gacha Oke Tapi gacanya ini Beda sama Exoceros Gimana Jujur sih Ini keluarnya Sebelum Exoceros Jadi kayaknya Keliatannya kayak Mau Mau berantem Sama Exoceros Apa-apa Karena dia tau Dua release-nya hari ini Tapi jujur Gak bisa menang Sama Exoceros Pasti Tapi ada orang Yang pasti suka Karena kenapa Ini gamenya Style-nya itu Kayak Hampir kayak Mangga lah Jadi Painting-paintingnya Karakternya Bener-bener Keliatannya kayak Mangga Kayak Shonen Jump Kalau kalian suka Baca itu Buku Shonen Jump Sendirian gitu Ya ini dia Nah ini Kalau kalian suka Idol Gacha Ya ini dia Jadi kalian Gak usah harus Babysit dulu Gak usah harus Main terus Gak usah harus Di-applet terus Kalian bisa Diemin aja Auto-play Ya auto-play-nya Lumayan itu Jadi itu Kalian yang suka Gacha Sama auto-play Itu sih Untuk ini sih Menurut saya Saya kurang suka ya Karena dari Karakternya Dari stylenya Ini bukan Bukan untuk saya sendiri Karena saya lebih suka Access Heroes Saya lebih suka Grafics-nya Yang udah bisa Lebih maju Oke Walaupun Kalau keliatannya Skills-nya Sama karakternya Lebih smooth Yang mana Harusnya sih Yang Heroes Kanter ini Yang lebih Smooth ya Karena Udah 2D Udah keliatannya Kayak Grafics-nya Gak Highly Highly Needed ya Untuk RAM-nya Untuk GPU-nya Gak gitu Harus gede Ya ini Harusnya Lebih smooth Pasti Kalau gak smooth Itu kacau Oke Jadi untuk Heroes Kanter ini Itu aja Oke Nah Yang nomor keempat Nih Oke Nomor keempat Yang bahas Si Genshin Impact Udah ada Banyak Banget Oke Semua orang Bilang Genshin Impact Ini Udah ada Yang first impression Dari close beta This and that Jujur sih Iya I mean Bagus ya I mean Ini dari maker Yang Hongkai Impact Jadi Rata-rata Grafics-nya Kalian bisa lihat Itu sama Bagus Ya Jujur Gitu aja sih Menurut saya sih Ini Bisa dibilang Hampir Jadi sama Kayak Auror Kingdom Tapi Skills-nya Lebih smooth Karakter punya Animasinya Lebih Smooth lagi Jadi ini Akan jadi Open world MMORPG Oke Jadi untuk kalian Yang udah tau Genshin Impact Dari beberapa Youtuber Yang udah bikin Fast impresi Dari Cost beta Apa-apa Ya Ini dia Jadi Kita masih Mau taruh juga Tulis dirinya Kapan Tapi Look out aja Dari News-news ini Nanti kalian bisa tau Nanti kalau udah mau hadir Kita kasih tau Kalian Genshin Impact Oke Nah ini bonus Yang bonus Nomor kelima Ini jujur Saya lebih Tunggu ini Daripada Si Genshin Impact Game kelima ini Apa? Game kelima ini Adalah Grand Saga Oke Nah Grand Saga itu Kalau kalian tau ya Dia udah bikin Satu game Satu game-nya itu apa? Satu game-nya itu Epic 7 Itu Gacha juga Oke Itu Gacha juga Jadi Bukan Epic 7 Seven Knights Sekarang diganti namanya Jadi itu Gacha juga Nah Tapi dia Mau bikin Satu lagi Grand Saga Ini adalah MMORPG Open World juga Jadi kalian bisa lihat Nanti Baju-bajunya Hampir sama Kayak karakter-karakter Dari Epic 7 Kenapa? Karena itu Sama Developernya Jadi Rata-ata Hampir sama Oke Nah Menurut saya sih Saya lebih Tungguin ini Daripada Genshin Impact Kenapa? Style-nya Style-nya Kok kalian bisa lihat Dari videonya Style-nya itu Dari Graphics-nya Sama Terus Open World-nya Kelihatan Hampir sama Jadi Jadi Jujur Ini Nanti ada Dua lagi nih Jadi nanti ada Grand Saga Sama Genshin Impact Ini Nah Tergantung Kalian sukanya Lebih yang Kemana Tergantung Untuk saya sih Grand Saga Lebih bagus Keliatannya Karena Saya juga Jujur Saya main Yang Hoka Impact-nya Gitu-gitu 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 Mendingan Saya Nggak main Itu deh I mean Pasti Saya coba Tapi Ini Kayaknya bukan Untuk Khusus Untuk Saya Oke Jadi Untuk Kalian Yang Suka Dari Hoka Impact Genshin Impact Ya Itu Pasti kalian Bener-bener Tunggu Ini tuh Tunggu Lebih Keren Saga Oke Jadi Ini Untuk Ini Untuk Game News Ini Jadi Ini yang pertama Kali kita coba Ya Nanti Kalau misalnya Kalian ada Comment Apa-apa Yang Bagus Untuk Kita Bisa Lebih Improve Lagi Untuk Next Week-nya Untuk Minggu Depannya Jadi Comment Yang below Aja Jangan Lupa Langsung Comment Hari Ini Besok Kita Bikin Video Apa Jadi Satu Subscriber Yang Menurut Kita Menarik Banget Dari Comment Comment Kalian Bisa Control Apa Yang Kita Bikin Untuk Video Besok Minggu Oke Jadi Tutup Aja Langsung Comment Aja Langsung Comment Down Below All right Itu aja Untuk Hari See You Guys On Next Video Peace Peace